Anggaran ini supaya kita kerja, fasilitas kita bangun bisa dinikmati oleh rakyat. Hampir setiap wilayah Indonesia tidak terlepas dari persoalan jalan rusak. Bahkan tingkat kerusakan jalan terparah di Indonesia berada di wilayah 3 atau di Indonesia Timur. Tercatat sekitar 17,72 persen dari total panjang jalan dinyatakan rusak. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan secara keseluruhan kondisi jalan rusak di Indonesia mencapai 3.800 km atau 10 persen. Yang jika dibandingkan dengan total panjang jalan nasional mencapai 38.500 km. Nah, pasti kalian penasaran kan? Seperti apa sih kerusakan jalan yang ada di Indonesia? Nggak usah lama-lama, berikut ini 8 jalan rusak terparah di Indonesia. Trans Papua Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, John Wempi Wetipo, menemukan sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan di sepanjang jalan Trans Papua di awal tahun lalu. Wempi Merinci Jalan Trans Papua yang ditemukan dalam kondisi ruas para yang berada di titik distrik Arso, Kerom, Senggi, Airo, hingga Waris. Dengan total terdapat 84 titik. Selain petahan jalan, juga terdapat sejumlah titik jalan yang amblas. Hal tersebut terjadi karena diakibatkan oleh kualitas tanah yang tidak melalui tahap uji kelayakan terlebih dahulu. Ruas jalan dengan kondisi paling parah berada di kilometer 290 yang termasuk dalam distrik Airo menuju Senggi, Jayapura, Papua. Usah melihat kerusakan tersebut, Wempi mengaku langsung menghubungi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua untuk meminta penjelasan. Namun BPJN belum dapat menangani kerusakan di Jalan Trans Papua karena kekurangan biaya. Semoga cepat ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat agar warga bisa kembali menggunakan akses jalan. Jalan Berlubang Akses jalan utama menuju kawasan wisata Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, sepanjang 14 km dalam kondisi memprihatinkan karena mengalami kerusakan jalan yang cukup berat. Jalan rusak menuju kawasan wisata TNUK Pandeglang tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun sejak 2014 lalu. Namun hingga saat ini belum ada perbaikan. Padahal nih guys, jalan rusak tersebut merupakan akses utama wisatawan ke TNUK dan juga aktivitas warga menuju puskesmas, pasar, dan juga kantor kecamatan sumur. Untuk titik jalan rusak ini mulai dari desa Tunggal Jaya sampai ke desa Ujung Jaya kecamatan sumur. Akses jalan dipenuhi kubangan lumpur yang mengagak sehingga menyulitkan kendaraan saat melintas. Terlebih setelah turun hujan, jalan akan semakin sulit dilalui karena memiliki genangan air. Tak tinggal diam, masyarakat setempat sudah beberapa kali menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Mulai dari aksi unjuk rasa di kantor Bupati Pandeglang sampai ke kantor Gubernur Banten. Sementara itu, Sekretaris PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rahmat Zultika, belum bisa dimintai keterangan terkait kondisi jalan yang dikeluhkan oleh warga. Wah, cukup disayangkan sih. Terlebih akses jalan tersebut merupakan hal pokok utama masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Jalanan yang nyaris putus Jalan di desa Lengkosambi, kampung Baubelek, kecematan Riung, Kabupaten Ngada, nyaris putus. Ada beberapa titik jalan yang sudah berlubang dan nampak terkikis akibat hujan deras. Karena kerusakan tersebut, sehingga para pengendara motor maupun mobil harus berhati-hati saat melintas kawasan tersebut. Bahkan sudah pernah terjadi kecelakaan di jalan ini. Masyarakat pun berharap agar pemerintah provinsi NTT segera mungkin menindaklanjuti ruas jalan tersebut. Jalanan Curap Sudah puluhan tahun lamanya warga di kampung Lebak Siu, desa Cipta Harja, kecematan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, melalui jalan rusak dan berlumpur. Selama ini warga harus melintasi jalan tanah yang kondisinya cukup parah, terlebih selapas hujan. Jalanan akan menjadi licin sehingga para pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak terjerembab ke semak dan tebing yang corap. Kondisi jalan ke kampung tersebut hanya setapak tanah merah, kontur jalan penuh dengan turunan dan tanjakan yang diapit oleh perkebunan karet dan hutan pinus. Menurut Ketua RW19 Kampung Lebak Siu, total warga yang bermukim di kampung Lebak Siu berjumlah 24 kepala keluarga. Mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan perajin gula aren, sehingga pengangkut hasil bumi dan akses pendidikan sangat bergantung pada kondisi jalan yang ada. Warga setempat juga ada beberapa kali mengajukan bantuan ke pemerintah agar dilakukan pelebaran dan pengerasan jalan. Akan tetapi hingga sampai saat ini hal tersebut belum ditanggapi. Selain terisolasi akibat jalan rusak, warga di kampung Lebak Siu pun belum memiliki infrastruktur penunjang lain yang memadai. Bahkan nih guys, untuk sarana listrik saja nih, warga setempat baru merasakan hal tersebut sejak 2 tahun terakhir. Sebab sebelumnya, warga Lebak Siu masih mengandalkan panel Surya. Jalanan Becek Kondisi jalan Lubuk Sawa di RT 17 Kelurahan Mugirejo, kecamatan Sungai Pinang, sangat memprihatinkan. Rusak dan becek, itulah yang terlihat saat melintas di jalan tersebut. Belum lagi jika malam hari, jalan tersebut akan sangat gelap karena tidak adanya penerang jalan. Itu pun satu-satunya sumber cahaya saat malam hari, hanya berasal dari rumah warga setempat yang berada di tepi jalan. Itu pun penerangannya cukup minim. Tak ayal juga para warga yang setiap hari beraktifitas, baik pejalan kaki maupun mengendarai motor, harus berhati-hati. Terlebih, saat turun hujan, sudah banyak warga yang celaka akibat jalan yang licin. Kondisi tersebut pun sudah berlangsung cukup lama, yaitu hampir 9 tahun. Namun hingga kini, jalan tersebut belum mendapatkan perbaikan. Pada awalnya, kawasan tersebut sudah pernah diajukan ke Musrenbang, di tingkat kelurahan dan kecamatan, namun tak kunjung direalisasikan. Jalanan Berlumpur Akses jalan di dosun Klotok Desa Tempos, kecamatan Gerung, kebupaten Lombok Barat, dikeluhkan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan kondisi jalan yang mengalami rusak para, sehingga sudah tidak layak untuk dilalui. Jalan ini sering masuk dalam prioritas penanganan di Musrenbang, akan tetapi tak kunjung kerealisasi. Kawasan tersebut setiap hari dilalui oleh warga setempat yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani. Hal tersebut pun membuat para petani kesusahan untuk mengangkut hasil panen. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan pergi untuk berobat karena melalui jalan rusak tersebut. Begitu pula anak-anak yang ingin pergi ke sekolah. Jalan Penghubung Tiga Desa Kondisi jalan desa sumber makmur yang menghubungkan dengan desa Mulyasari di kecamatan Mesuji, kebupaten Mesuji, Lampung, mengalami rusak parah. Jalan yang merupakan akses utama menuju dua desa itu memiliki kondisi rusak dan tanpa lapisan batu maupun aspal. Kondisi ini jelas membahayakan bagi pengendara yang melintas. Kerusakan jalan tersebut diperparah karena tidak adanya lampu penerang di jalan itu. Ketika turun hujan, jalan berlubang tertutup air dan kerap menyebabkan kecelakaan. Warga setempat pun berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti jalan tersebut. Jalanan Berbatu Kondisi jalan di kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah, sangat memprihatinkan. Jalan berbatu dan berlubang itu menghubungkan tiga desa, yaitu desa Alani Lemelu, Labatakandi, dan Osan. Jalan yang berlubang, berbatu tajam, dan juga menanjak. Banyak memakan korban saat melintas di kawasan tersebut. Apalagi saat musim hujan, jalan akan menjadi sangat licin dan becek. Sedangkan di musim panas, jalan akan berdebu. Kerusakan pada kawasan ini pun sudah terjadi bertahun-tahun lama ya. Namun belum juga ditindaklanjuti oleh pemerintah. Semoga ulosan tadi bisa meninjau pemerintah untuk lebih memperhatikan infrastruktur jalan yang rusak di Indonesia. Thank you, Update Lovers! Terima kasih telah menonton!